hai oke perpiksa inilah kasus mobil saya yang saya alami hari ini ya jadi mobil saya ini saya mengantar driver ya tadi untuk bunga-bunganya kita masukkan ke dalam karena mau kita tinggal karena mobilnya nggak jalan jadi saya masukkan semuanya jadi kasus mobil saya ini mungkin perjalanan dari sini dari rumah saya ini sudah satu kilo temennya sudah satu kilo dan mobil saya itu berbet-berbet berbet-berbet lalu mati-mati sendiri setelah mati tidak bisa kita hidupkan ya kita stator berkali-kali sampai akhirnya tekor ini tadi akhirnya sudah kita bawa pulang kita ces lalu kita bawa ke sini lagi jadi kasus seperti ini nanti kita pecahkan sama-sama ya nanti apa-apa nyebabnya mobil ini saya pakai seperti ini teman-teman saya masalahnya saya tidak berani membawa mobil ini jauh karena apa mobil saya ini enggak normal jadi kalau kena panas sedikit enggak panas banget ya untuk radiatornya semuanya bagus airnya berjalan normal jadi sirkulasi sirkulasi apa apanya air radiatornya itu bagus berjalan normal tapi kenapa mobil ini kalau panas sedikit bukan panas banget ya pokoknya kena panas lalu berbet lalu mati nanti kita pesakkan bersama-sama dan ini tadi saya akan coba ganti ano ya ganti koil sudah kita belikan koil dan saya sama istri saya ya karena harus ngantar saya pakai motor mana tadi ya masih di motor oh iya ini masih di motor alatnya dan saya mau sembunyi di sini ya karena di sini tempatnya untuk dan ini tadi sudah kita belikan koil koil baru ya cuman saya tidak mampu beli yang bagus jadi saya beli yang KW yang KW ini harganya 300 kalau yang bagus sekitar 600 hingga 700 ya harganya mahal banget yang baru dan ini sudah masih ada notanya saya beli nanti kalau teman-teman mau komen ya nanti kita cek video saya sudah berapa tahun saya upload nanti komenlah di bawah apa awet om yang KW seperti itu ya dan bagaimana cara kerjanya apakah bagus nanti komen ya misalnya nanti enggak bagus ya kita jawab bagus masalahnya saya juga konsumen teman-teman ya kita konsumen maksudnya beli barang produk dari toko ya kalau misalnya bagus nanti ya katakan bagus dan saya akan coba ganti dan ini untuk gambarnya di sini hitam ya cuman tadi isinya bukan hitam karena silver nah ini barangnya barangnya putih silver ya namanya silver menggunakan tiga kaki kayaknya bawaan saya bawaan mobil saya menggunakan dua kaki ya dua kaki di sini ada tiga kaki ya nanti bagaimana cara pemasangannya ayo langsung menuju ke bawah ke kolong mobil kita akan bongkar dulu CDI yang lama kita dan saya juga membawa alat ukur tegangan ya nanti kita cari tegangan positif dan negatifnya ada di mana oke langsung menuju ke kolong mobil nah disini posisinya di bawah disini ini tempatnya banyak semut gatel namunnya Hai kemudian gak digigit samut ya banyak semutnya dia gini lah ya kalau kita mogok di jalan resikonya dimakan semut nah disitu ya yang kayaknya besar ya yang bawaannya disitu besar dan menggunakan aslinya juga tiga dua kaki ya dua kaki guys bawaannya dua kaki nanti kita pasang menggunakan tiga kaki ini ya sudah kelihatannya nanti oke kita lepas dulu ya untuk melepasnya tidak saya videokan oke perpisahan sudah kita lepas ya ini yang baru dan ini yang lama yang lama ini aslinya yang menggunakan resistor sepertinya sudah tiga kaki sama seperti ini ya cuman disini resistornya ada di luar cuman ini karena saya beli mobilnya ini bekas jadi sudah tidak dipasang sama pemiliknya jadi ini langsung dipasang negatif dan positif saja dan ini jalur platina dan ini adalah jalur kontak ya on kontak ini disini jadi untuk jalur on dari aki tidak ada jadi jalur dari kontak langsung makanya kalau di starter suka susah ya karena ya pemasangnya betul lah ya oke kita akan ganti dulu kuncinya kayaknya beda ya kuncinya ya kuncinya menggunakan kunci 8 saya tidak membawa kunci 8 tapi saya membawa kuncinya karena ini darurat di jalan ya kita persiapan membawa kuncinya inggris takutnya kunci yang kita bawa tidak ada ternyata memang benar tidak ada kuncinya kita bawa terima kasih selamat menikmati oke perwisah untuk pemasangan tadi ya yang jalur positifnya kalau B selanjutnya kita sambungkan ke jalur kontak ya sini jalur kontak dan disini adalah jalur latinanya ini jalur kontak dan yang positifnya kita sambung ke relai disini teman-teman ya ke relai yang disini jadi di onnya relai ini kita hubungkan ke onnya relai ini kita sambungkan disini dan sekarang sudah selesai tinggal kita pasang akinya ya ini baterainya kita pasang dulu setelah ini kita tes oke permisah sekarang langsung kita uji ya sudah kita pasang mobilnya menyawa gas ya udah hidup mobilnya dan sekarang saya akan jumpa ya bahwa jalan saya mau bawa pulang kembali pulang kembali ini artinya nih saya tidak jadi menuju ke tempat karena ini harus kita servis dulu dunia benar-benar lokal nanti kita NTW kembali dan disini saya mau putar dulu guys karena ini posisi saya penangkatnya dan saya mau balik pulang maka saya akan putar kembali ya ke rumah tempat tinggal saya ini di Kalimantan saya pun juga tempatnya di kampung di pinggiran kota ya di pinggiran kota ya di pinggiran kota ke kampung elemen ya karena ini jaraknya 1 kg saya dari tempat ke pasi maka kita cepatkan ya videonya langsung ke tempat elemen apakah ini nanti mampu saya sampai ke rumah atau tidak macet lagi atau tidak kalau tidak macet lagi berarti berhasil yang perfect kalau ini saya bisa sampai ke rumah jadi untuk perbaikannya sudah oke dan ini juga jalan nya juga lagi di pinggiran supaya jalan nya macet lagi tempat saya pun juga mau ditutup jalannya malam ini mau ditutup juga jadi ya misalnya nanti saya bawa pulang ternyata saya ditutup ya entah wajah pakai motornya makaranya juga tidak punya yang sih saya siapkan disini nah disini tempatnya yang mungkin sorry saya bilok kanan bilok kanan jalan AMD baru masuk ke 5 bilok kiri nah disinilah tempat saya guys sekarang sudah sampai coba saya matikan lalu kita hidupkan kembali ya oke oke kayaknya nah hidup ya berarti ada oke pemekan ini ini sudah kita coba kita matikan kita hidupkan kita matikan ternyata sudah bisa kita starter lagi guys ini ini juga mobil saya ini gak langsam ya kayaknya ada businya mati satu berapa yang penting ini tutorialnya ini sukses ya udah bisa menyalakan mobilnya nah nanti kalau busi yang mati nanti kita cari saja ya 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 terima kasih dukung terus di channel dekorasi sama rendah jangan lupa subscribe like komen share bye bye